Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala mabad Anak-anakku yang saya muliakan Kita ketemu di pelajaran ke-6 Yaitu Menunggu sholat Jadi di pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana Adab-adab berangkat ke masjid Jadi kita berwuduk dari rumah Berangkat dengan tenang Membaca doa berangkat ke masjid Nah setelah sampai ke masjid Maka Kita Diperintahkan untuk Melakukan sholat Dua rekaat ya Sebelum kita duduk di dalam masjid Jadi begitu kita masuk masjid Apa adabnya kemarin Yaitu Melangkah Dengan menggunakan kaki kanan Jadi masuk itu Menggunakan Mendahulukan kaki kanan Kemudian membaca Doa doa sebelumnya Nah kemudian Setelah sampai di dalam masjid Maka kita tidak boleh duduk Sebelum Mengerjakan Sholat Dua rekaat Atau yang orang sering Mengistilahkan dengan Sholat Takhiyatul Masjid Ini berdasarkan Hadis Abu Qatadah As-Sulami Yang diriwatkan oleh Al-Bukhari Dan Muslim Dimana Rasulullah S.A.W. Mengabarkan Kepada kita Apabila salah seorang Di antara kalian Masuk ke dalam masjid Maka Tidaknya dia Sholat Dua rekaat Jadi Tidaknya dia rukuk Dua kali Artinya Maknanya Sholat Dua rekaat Sebelum dia Duduk Nah ini menunjukkan Bahwa Meskipun ini berita Tapi maknanya adalah Perintah Jadi Kita diperintah Untuk sholat Takhiyatul Masjid Nah Kemudian Setelah sholat Nah ini biasanya Kita Menunggu Ikomah Ya kan Menunggu Ikomah Ini kalau kita Datang ke masjid Lebih awal Ya kan Maka Setelah sholat Takhir masjid Berarti kita Menunggu Untuk Sholat Yaitu dengan Ikomah Nah Waktu Antara Adhan dengan Ikomah Ini adalah Waktu yang Luar biasa Cuman Banyak Manusia Kaum muslimin Itu lalai Sehingga Ya ada yang Datang terlambat Ke masjid Ada yang Sudah di masjid Menunggu sholat Tetapi Apa Dia tidak Memanfaatkan Waktu-waktu itu Untuk Hal-hal yang Bermanfaat Ya padahal Waktu Antara Adhan dengan Ikomah Itu Merupakan Apa Waktu yang Mustajab Untuk berdoa Salah satu Waktu yang Mustajab Untuk berdoa Maka silahkan Ketika Kita menunggu Sholat Ya kita Banyak-banyak Berdoa Banyak-banyak Berdoa Meminta Kepada Allah Kebaikan Dunia akhirat Kemudian juga Kita ini Akan terus Dihitung Sholat Selama Menunggu Sholat Jadi kita Ketika Duduk Di masjid Menunggu Pelaksanaan Sholat Maka itu Kita Dihitung Mengerjakan Sholat Ya Maka Rekan-rekan Anak-anakku yang Saya muliakan Perbanyaklah Membaca Al-Quran Ya Perbanyak Membaca Al-Quran Ya Ketika Menunggu Sholat Kemudian Banyak Berdoa Ya Berzikir Ya Dengan Zikir-zikir Yang Dicontohkan Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Nah Kemudian Ada Hal-hal Yang harus Ditinggalkan Ada Tidak Pantas Kita Lakukan Selama Menunggu Sholat Jadi Kebanyakan Orang Laleh Ya Misalnya Bermain-main Di masjid Nah Ini Biasanya Ketika Kita Sholat Duhur Kita ke Masjid Biasanya Banyak Kita Dapati Anak-anak Itu Bermain-main Di Dalam Masjid Ketika Menunggu Sholat Entah Main Apa Saja Ya Kadang Sampai Allah Mestan Berlari-larian Kejar-kejaran Teriak-teriak Jadi Dianggapnya Masjid itu Tempat Bermain Maka Ini tidak Boleh Anak-anakku Tidak Boleh Kita Melakukan Masjid itu Tempat Mulia Untuk Beribadah Sejadanya Kita Tenang Disitu Tidak Ribut Tidak Teriak-teriak Tidak Bermain Disitu Tapi Kita Menunggu Sholat Dengan Berdoa Berdikir Membaca Al-Quran Atau yang Bermanfaat Kemudian Banyak Juga Manusia Melalekan Dengan Melakukan Perkara Yang Tidak Bermanfaat Sering Kita Dapatikan Ketika Menunggu Sholat Orang Duduk Ngobrol Ngobrol Yang Tidak Bermanfaat Nah Atau Banyak Juga Ketika Menunggu Sholat Kita Dapati Manusia Atau Orang-orang Itu Main-main HP Main-main HP Entah Apa yang Dibuka Yang jelas Bukan Perkara Yang Bermanfaat Tentunya Atau Melakukan Hal-hal Yang lain Yang tidak Bermanfaat Mungkin Melamun Dan Sebagainya Maka Anak-anakku Yang saya muliakan Kita harus Menghindari Hal-hal itu Manfaatkan Waktu Yang pendek Itu Untuk Mendapatkan Berbagai Keutamaan Karena itu Waktu yang Sangat Utama Itu Antara Adhan Dan Ikomah Dan Kita Menunggu Salat Tidak Lama Maka Jangan Sampai Kita Kehilangan Kesempatan Untuk Mendapatkan Keutamaan Keutamaan Yang Sangat Besar Nah Tep Ini Yang mudah-mudahan Bermanfaat Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala Berikan Taufiq Kepada Kita Sehingga Kita Terus Menjadi Orang Yang Mendapatkan Keberkahan Dalam Segala Keadaan Subhanakallahumma Bihamdika Shadalla Ilaylan Tastagfiru Kawatu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh